Kembali bersama kami, Menteri Kesehatan Nila Muluk mengapresiasi penemuan akar bajakah obat baru kanker payudara. Menkes menyatakan, Balit Bangkes Kementerian Kesehatan siap meneliti potensi tanaman bajakah menjadi obat dalam menyembuhkan kanker. Setelah ramai diperbincangkan, Menteri Kesehatan Nila Muluk bertemu dengan tiga siswa penemu tanaman bajakah yang berpotensi mengobati kanker payudara. Menkes mengapresiasi penemuan tiga siswa SMA 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia menyatakan, Balit Bangkes Kementerian Kesehatan siap meneliti potensi tanaman bajakah menjadi obat dalam menyembuhkan kanker. Ternyata akar ini antiradikal bebasnya tinggi sekali dan ini yang berangkali bisa berperan untuk kanser. Kalau keamanan dan sudah dibuktikan oleh nenek moyangnya, keamanannya ada. Jadi untuk upaya saya kira untuk upaya berangkali ini memang bisa, tetapi kita belum bisa mengatakan tepat bahwa ini akan bisa mematikan sel kanker. Temuan ini diungkap tiga siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya, Yazid Rafli Akbar, Angkina Rafitri, dan Aisa Aurealia Maharani. Penemuan perawal dari informasi Yazid. Neneknya sembuh dari penyakit kanker setelah mengonsumsi tumbuhan khas kalteng akar bajakah selama tiga bulan. Dari nenek saya sendiri yang terkena kanker payudara dan akhirnya mencoba bajakah tunggal sebagai obat dalam menyembuhkan kanker payudaranya. Saya akhirnya mengangkat bajakah tunggal sebagai suatu karya tulis dan setelah itu kami meneliti di Universitas Lamu Mangkurat dan di dalam kandungan kayu tersebut terdapat sangat banyak dan tinggi antioksidan sehingga dapat digunakan untuk, dikasih dapat digunakan sebagai penyembuh dalam obat kanker. Penelitian dilanjutkan dengan uji sampel menggunakan dua ekor tikus kecil yang telah disuntik zat pertumbuhan sel tumor atau kanker. Satu tikus kemudian diberi bawang dayak dalam bentuk cairan yang diminumkan, sementara seekor tikus lain diberi air rebusan yang berasal dari kayu bajakah. Setelah memasuki hari kelima puluh, tikus yang diberi bawang dayak mati, sementara tikus yang diberikan cairan kayu bajakah tetap sehat, bahkan justru bisa berkembang biak. Hasil uji coba laboratorium kayu bajakah memiliki kandungan antioksidan keibuan kali lipat lebih tinggi dari tubuhan lain untuk menyembuhan kanker. Penemuan tiga siswa SMA di Palangkarya tidak hanya menjadi harapan baru bagi pasien penderita kanker, namun juga berhasil meraih medali emas dalam Ajang World Invention Creativity Olympic di Seoul, Korea Selatan. Tim Liputan Ainews melaporkan.